Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, Transaksi Rekonsiliasi. Saya ingin ke Toto dan juga Mas Aris, Toto dulu, bagaimana menerjemahkan dinamika yang kita lihat setidaknya malam ini dan bagaimana, kan ada yang sudah belak-belakan, ada yang masih, biasalah politisi kita sudah hafal gayanya, bagaimana melihat itu? Iya, pertama dalam setiap pembentukan koalisi atau kabinet, bahasa panggung depannya adalah check and balances. Menterjemahkannya berbeda-beda. Bahasa panggung belakangnya kan sebenarnya apakah keputusan Jokowi akan lebih menguntungkan partai kami atau tidak? Sebentar Toto, boleh dipastikan volume suaranya Toto terdengar di on air karena tidak terdengar jelas di studio. Boleh dilanjutkan Toto? Iya, panggung belakangnya ini masalah porsi kue kekuasaan yang harus didapatkan dengan angka yang dianggap menguntungkan. Semua membuat hipotesa berharap hipotesanya diterima oleh nalar seorang Jokowi dengan menggunakan hak prerogatif. Nah, yang menarik adalah hipotesa-hipotesa yang tadi sudah disebutkan, sebetulnya kalau kita berkaca pada pengalaman empiris, misalnya SBE Jilid 2, itu terbantakan semua. Pertama, ketika berbicara mengenai hipotesa bahwa seakan-akan kalau koalisi lebih besar, lebih banyak aktor, stabilitas politik akan tercipta. Tidak. Ketika SBE Jilid 2 membentuk set gap, pertama kali koalisi itu diinstitusionalisasikan, ternyata terjadi kegaduhan yang tidak terjadi pada SBE Jilid 1. Golkar dan PKS saat itu jadi partai paling bandel. Yang kedua... Oh, jadi track record PKS di bandel juga ya? Lumayan bandel. Lalu bandel, Pak. Nah, kalimatnya nggak pas untuk kalimat bandel. Kalimatnya itu adalah lebih cenderung kepada kontrol. Artinya, yang ingin saya katakan, Mas Arief harus berhati-hati menggunakan logika rekonsiliasi atau pemerintahan lebih baik ketika Gerindra masuk. Hipotesa pertama terbantakan. Tapi ada juga hipotesa lain yang juga terbantakan. Teman-teman koalisi pendukung beberapa di antara yang seakan-akan menganggap solidkan hutang budi politik ini hanya kepada yang berkeringat, tanda kutip. Yang terjadi pada SBE Jilid 2 sama. Kita ingat drama tahun 2010 Sri Mulyani sampai keluar dari kabinet. Abu Rizal Bakri dijadikan seorang ketua harian Setgap. Yang terjadi adalah setelah itu dalam angket mafia pajak Senturi, Golkar menjadi partai paling bandel. Hipotesa itu juga terbantahkan. Dan ujungnya adalah ketika SBE mencoba membangun logika koalisi lebih besar dan kemudian diberikan hutang budi politik lebih baik kepada partai pendukung, yang terjadi adalah declining of approval rating dari SBE sampai menuju 2014. Yang ini saya katakan adalah jangan berikan halusinasi dan imajinasi yang salah kepada Jokowi sebagai pemegangkan prerogatif. Siapa yang malam ini memberikan halusinasi itu? Saya pikir semuanya. Semuanya berhalusinasi? Tadi ada partai yang berani bicara kalau kita ajukan 10 nama bisa jadi 5 diterima. Tadi Pak Taufiq Lohadi mengatakan kalau PKB 10 kita harusnya pantas menjadi 11. Nah itu Taufiq salah, dia sudah meralat gitu. Ya itu, tapi sempat keluar berita. Karena dia tidak representasi. Poinnya adalah Anda harus bicara kualitas. Sodorkan nama-nama yang Anda ingin ajukan dari sekarang. Sodorkan agenda prioritas apa yang ingin Anda dorong dalam perintahan Jokowi. Sehingga kemudian masyarakat bisa mendukung ketika Anda betul-betul akan ditampung oleh Presiden Jokowi. Oke. Mas Hanis Ashar, apa yang Anda lihat? Transaksi rekonsiliasi. Ini memang sekedar transaksi dibungkus dengan kalimat indah mau rekonsiliasi? Ya ini bukan buang kuitansi lah ini. Saya sudah habis berapa, ini habis berapa, siapa yang hebat, dan lain-lain. Kalau saya mau balik logikanya begini. Masyarakat hari ini sih sebetulnya lagi lihat ya rekonsiliasi seperti apa. Ada yang setuju, ada yang kecewa, dan lain-lain. Tetapi juga sebetulnya kalau mereka lebih sadar, kalau saya cocokkan dengan kondisi mereka, sebetulnya rekonsiliasi ini nggak ada term of reference-nya. Rangkanya apa? Ini rekonsiliasi soal apa? Menyelamatkan bangsa, menyelamatkan posisi, menyelamatkan muka, atau menyelamatkan masa depannya untuk terus berpolitik. Buat masyarakat apa? Nah buat masyarakat... Menurut Anda yang paling besar sekarang kalau bicara rekonsiliasi itu yang mana tuh? Dari empat tadi, menyelamatkan muka, menyelamatkan posisi, yang tadi lebih banyak tuh? Semuanya. Semuanya. Jadi mereka, apa namanya, masyarakat politik ya, bukan masyarakat sipilnya. Masyarakat politik atau bukan warga sipilnya ini, sebetulnya kan sibuk hanya orang-orang ini aja nih, sekitar 30-40 orang aja yang rame ngomongin rekonsiliasi. Tetapi buat masyarakat yang lihat di bawah, sebetulnya mereka melihat bahwa partai-partai ini sudah berkoalisi, dalam rangka tidak memenuhi hak mereka di lapangan. Misalnya, kasus-kasus hak-haknya para buruh atau karyawan, para masyarakat adat, kerempuan yang jadi korban, dan lain-lain. Sebetulnya, waktu mereka datang ke parlemen, direspon. Mereka datang ke satu kantor atau satu forum, itu direspon. Tetapi follow-up kerjanya tidak ada. Ternyata, balik ke konstelasi yang lebih tinggi, ternyata sebetulnya bukan melihat soal koalisi dan partai, tapi melihat soal, kalau orang menjemputnya sebagai oligarki, di mana ada instrumen-instrumen politik, itu beriringan jalannya bersama para pemilik modal atau uang. Nah, mereka-mereka semua ini yang sebetulnya menemukan. Nah, jadi kalau misalnya tadi Mas Arief bilang dulu kami bersama PDI, dan lain-lain, emang ini soal martabak doang kok? Jadi sebetulnya nggak usah terlalu serius-serius banget diskusinya. Soal martabak ini? Soal dibalik-balik aja. Dibalik besok berteman sama ini. Tapi mengatasnamakan rakyat untuk kebaikan, untuk persatuan, untuk memulihkan luka, tidak percaya Anda? Mau rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu adalah bukan cara. Rekonsiliasi itu adalah hasil dari kerja. Kerja bersamanya apa? Itu yang saya mau uji. Saya punya beberapa, dua contoh. Misalnya satu. Saya tanya ke pihak Jokowi. Anda mau rekonsiliasi dengan Prabowo? Prabowo itu namanya masih ada dalam catatan pelanggaran hak. Buat korban-korban yang jadi pelanggaran HAM, mereka itu pasti tersakiti. Kenapa Jokowi itu berekonsiliasi dengan orang yang punya catatan pelanggaran HAM. Sebaliknya, Jokowi sendiri punya catatan gagal memenuhi harapan publik untuk memenuhi soal hak asasi manusia. Ada di Nawat Sita. Dan ada di dua kali pidatonya dia ketika hari HAM. Pada tahun 2015 dan 2016. Jadi sama-sama lunglai. Sama-sama lunglai. Jadi kalau mau rekonsiliasi, kita patut menduga, patut curiga bahwa rekonsiliasi hanya menyelamatkan muka masing-masing. Tapi dia gagal akan memenuhi kewajibannya kepada masyarakat. Terima kasih Mas Aris Asad. Tanggapan ada Mas Aris. Nah, sebenarnya namanya bukan rekonsiliasi ya. Kalau saya sih dari dulu tidak mengatakan rekonsiliasi. Langsung. Pertemuan. Ya, artinya untuk juga mengajarkan kepada masyarakat. Tidak, apa, kita tidak boleh, tidak percaya ya bahwa hari ini ini masyarakat terbelah. Ya, bagaimana kita menyatukan setelah Pilpres ini dengan dua pimpinan nasional ini bertemu. Artinya nanti framenya kan terlihat oleh masyarakat. Ya, mengenai program-program pertemuannya nanti lebih lanjut. Kan ini belum terjadi. Ya, artinya inti dari yang saya dorong agar Pak Prabowo bisa bertemu, Pak Jokowi Dodo. Tadi tidak dipercaya katanya ini hanya rekonsiliasi, hanya penamaan untuk bagi-bagi kursi. Ya, memang kan hari ini juga kan banyak ya masalah-masalah yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintahan. Memang benar kata Mas Aris. Tapi sekarang begini Mas Aris. Yang paling penting ini adalah sekarang bagaimana kita menyatukan masyarakat yang cukup lama terbelah. Ya, agar bisa tidak ada lagi kata-kata kampret, tidak ada lagi kata-kata cebong. Boleh saya respon nggak anak-anak? Boleh saya respon? Menyatukan itu kan pakai yang hidup itu persepsi. Ini ahlinya nih kalau soal persepsi. Persepsi bahwa terbelah. Persepsi kampret dan cebong misalnya kayak gitu. Menurut Anda sudah tidak ada lagi itu? Buat saya begini, perdebatan cebong dan kampret itu adalah di bawah itu orang berdebat lima menit. Lewat dari lima menit orang kembali ke masalahnya. Keluar dari rumah sungainya kering. Dia keluar dari rumah udara kotor. Dia berlangkah sedikit ke kantor polisi, kasus yang dilaporkan nggak jalan. Jadi ada masalah-masalah real yang itu sebetulnya beyond atau melampaui dari kampret dan cebong. Oke, dan itu yang seharusnya dijadikan fokus kalau memang mau bicara. Kalau memang bicara rekonsiliasi harusnya duduk menyusun agenda Anda apa dulu, agenda saya apa waktu kampanye. Yuk kita ketemukan, kita kerja bareng-bareng, kita satukan kekuatan. Bukan duduk bicara siapa yang pantas jadi menteri, siapa yang dapat apa, siapa yang dapat ini. Itu mah kebelakangan, gampang. Siapa yang mau menanggapi? Silahkan, siapa yang mau menanggapi. Sebenarnya tidak ada perlu rekonsiliasi. Sama sekali nggak ada. Saya katakan tidak bertikai kita ya. Tidak perlu ada rekonsiliasi. Yang beda adalah istilah dan beda frekuensi. Kita dipaksa untuk legowo, nerima kekalahan. Kita sudah terbiasa terlatih dengan pembinaan kekalahan. Yang tidak terlatih kita itu adalah terima kecurangan. Itu yang nggak biasa kita. Jadi, satu hal yang perlu kita pahami, ini adalah cara pandang yang berbeda. Cara pandangan yang berbeda. Tapi rasanya perlu, Nana. Di bawah ini ada kebekuan, ada kekakuan. Di dua kompak masyarakat yang berbeda, yang memiliki pilihan politik yang berbeda. Nah, ini harus dicairkan melalui pertemuan dari kedua tokoh ini. Ini harus. Karena tadi disampaikan, meskipun ada tadi disampaikan bahwa masalah cebong, kampret ini masalah minim. Nggak juga. Dalam pergaulan sehari-hari, saya bahkan mau datang ke pesta ulang tahun seseorang. Seorang teman. Ah, jangan datang. Itu pestanya cebong tuh. Nah, itu kan sesuatu hal yang sesuatu nggak perlu. Dan ini bisa dicairkan. Nah, saya pikir untuk melakukan hal yang lebih besar, ini cair dulu. Jadi supaya segala sesuatu tuh menjadi betul-betul berdasarkan persaudaraan yang pernah kita jalani. Jadi, apa yang disampaikan oleh mas Haris tadi, menurut saya ya, itu betul sekali. Karena sebetulnya yang ada di Pak Jokowi sekarang, bukan meributkan soal ini. Yang dibicarakan di Pak Jokowi sekarang, ini apa, Nana? Yang pertama, menerjemahkan visi-misinya ke dalam rencana pembangunan jangka menengah yang lebih teknis. Yang melihat apa perlu struktur kabinet atau nomenklatur kabinet itu sesuai dengan kebutuhan visi dan misinya. Baru spesifikasi menterinya. Ada tahapan berikut. Saat ini sebetulnya itu yang dibicarakan, yang disampaikan oleh Mas Haris tadi. Sebenarnya harus komprehensif juga. Kita nggak bisa juga menutup mata bahwa di tengah-tengah masyarakat itu ada permasalahan. Jadi, termasuk di tengah masyarakat ada pandangan akan ada bagi-bagi kursi rekonsiliasi menuju kepada bagi-bagi kursi. Itu realita di tengah masyarakat itu ada. Oleh sebab itu, kita mengomentarinya juga harus komprehensif. Ada realitas politik, ada ketatanegaraan. Kemudian ada residu-residu pemilu. Yang itu juga harus diselesaikan. Yang pertama memberikan tawaran terhadap rekonsiliasi itu kan Pak Jokowi. Tanggal 17 sore dia sudah menawarkan rekonsiliasi. Banyak sih pengamat-pengamat yang mengatakan bahwa tidak perlu ada rekonsiliasi. Teman-teman PKS konsepnya tidak rekonsiliasi. Tapi Pak Jokowi clear melihat fakta-fakta di tengah-tengah kita ini. Ada sosial media yang galak-galak. Kampret sama cahibong itu di sosial media. Kemudian ada keluarga yang tidak teguran gara-gara berbeda pilihan. Bahkan secara puncaknya tanggal 21, tanggal 22, benar-benar ada perpecahan yang luar biasa. Nah, mensikapi itu semua, tawaran rekonsiliasinya tidak harus kita terima. Tapi kan tidak bisa kemudian kita menyatakan bahwa Pak Jokowi itu menawarkan rekonsiliasi itu hanya berupa bagi-bagi kursi, enggak seperti itu. Kalau saya mengatakan ada empat ruang. Tapi endingnya kan akan ke sana. Setidaknya itu yang terlihat di masyarakat, endingnya akan ke sana. Kalau kita cermati apa yang dikatakan Pak Jokowi, bukan hanya soal bagi-bagi kursi. Singkat total sebelum saya break. Ini juga hipotese yang harus dibantah ya. Jadi jangan takut terhadap perbedaan. Kalau bicara sempat ada masalah yang membahayakan, saya hampir dibunuh. Dan itu dijelaskan oleh pihak polisian. Tapi apakah kemudian itu dijadikan alasan untuk politik dagang sapi? Itu yang berbahaya. Amerika sampai sekarang pun, dari puluhan kali melakukan pemilu, mereka selalu terbelah. Tetapi yang membedakan adalah terbelah secara sehat atau tidak. Terbelah jangan hanya karena menuduh curang. Itu sudah selesai di MK. Terbelah jangan karena menggunakan sentimen Sarah. Tapi terbelah setelah ketika, seperti di Amerika kita lihat. Ada masyarakat yang percaya dengan subsidi yang harus diperbesar. Itu yang harus kita jawab. Terkait dengan isu pajak. Disitulah absennya partai-partai dan elit kita. Mereka berbeda 5 tahun sekali. Mereka berbeda dalam konteks demokrasi kultus, menjauhkan Prabowo dan Jokowi. Tapi dalam konteks isu, dalam konteks program kita lihat, mereka ngeblend kok selama 5 tahun. Itu yang absen. Selesaikan itu. Ketika Anda ingin bangun koalisi dan oposisi, bangunlah agenda prioritas. Bukan dagang sapi. Kita lanjutkan setelah pariwara tetap di mata Najwa.